Kasus perundungan atau bullying kerap terjadi. Untuk mengatasi hal itu, perlu ada kerjasama yang baik antara keluarga, sekolah, dan lingkungan pertemanan. Sehingga bullying bisa dicegah dan terselesaikan. Karena jika terlalu lama didiamkan, hal itu bisa menjadi bom waktu bagi korban. Reifan Fahrezi, atau yang akrab di Sapa Rezi, merupakan mahasiswa semester 6 di salah satu kampus swasta di kota Bandung, Jawa Barat. Dia mengaku pernah mengalami bullying saat duduk di bangku kelas 2 SMP. Rezi menjadi korban pembulian yang dilakukan oleh temannya. Kayak pajak-ajak nama orang tua, pajak-ajak nama orang tua, terus pernah di ini juga, kayak kursi ditarik atau apa. Duduk kelas berapa waktu ini? Waktu kelas 2 SMP. Oleh siapa yang bully-nya? Oleh teman. Teman sekolah? Iya, teman sekolah. Berapa orang? Itu 2 orang. Itu cuma sekali atau berkali-kali? Berkali-kali juga. Yang saya lakukan sekarang, berubah dari itu semua, tadinya kayak pendiem juga. Jadi sekarang aktif di organisasi, di SMA sama kuliah ini. Saat melapor ke orang tua, Rezi diminta untuk sabar. Sementara ketika melapor ke sekolah, pihak sekolah mengatakan untuk mendiamkannya saja dulu. Meski sempat trauma, tapi Rezi berusaha untuk bangkit. Jadi perubahannya itu belajar yang giat. Jadi dari itu, dari melakukan kesalahan kayak dulu pernah mengalami, kayak pendiem atau apa, sekarang jadi udah gak pendiem lagi. Jadi orang yang dibully itu, sarannya harus bisa ini lagi apa, kayak bisa berubah lagi semuanya juga. Biar gak dibully-bully lagi. Dengan cara? Dengan cara ini apa, motivasi, cerit motivasi, biar bisa berubah gitu gimana cara ini-ini. Banyak anak mengalami perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Menurut dosen psikologi Universitas Indonesia, Ratna Juwita, saat ada yang melaporkan kasus perundungan, pihak sekolah harus secara proaktif menyelesaikan kasus perundungan yang terjadi, bahkan upayakan pencegahan. Jangan karena sedikit saja yang dibully, lalu tidak dicarikan solusinya. Sementara itu di rumah, orang tua harus mau mendengarkan cerita anak dan jangan menyalahkan. Kalau di literatur-literatur ilmiah adalah sebetulnya obatnya bullying adalah perilaku mau menolong korban dari semua pihak. Kalau mayoritas dari kita-kita ini tidak menyetujui perbuatan yang mempermalukan orang, menyakiti orang lain, maka ya dengan sendirinya itu menjadi perilaku yang tidak keren lagi. Sementara itu, menurut E.T. Suharyani, koordinator komunitas anti-bullying, sudah dong. Selama 10 tahun komunitas itu berdiri, kasus bullying yang paling banyak terjadi adalah perundungan terhadap fisik atau bentuk tubuh, yang disebut juga dengan body shaming. Bullying biasanya berasal dari candaan, tapi korban tidak merasa itu lucu, justru malah menyakiti perasaannya. Makanya korban bullying biasanya memendam perasaan sendiri dan disadari atau tidak hal itu bisa menjadi bom waktu. Untuk itu, perlu ada dukungan dari keluarga, bantuan profesional, juga lingkungan sekolah untuk mengatasi masalah bullying. Namun, yang paling utama dibutuhkan adalah seorang teman atau yang disebut dengan istilah upstander. Makanya kita sebagai teman-teman di sekitarnya, kita harus jadi upstander. Kita harus cari tahu akar masalahnya biar kita bisa membantu, memfasilitasi gitu. Ibarat si korban ini tuh nggak bisa ngomong langsung sendiri gitu. Karena dia harus ada teman yang memang membantu untuk memberikan saran, solusi gitu. Kadang kita pun mungkin butuh teman untuk bercerita, butuh teman untuk sharing gitu. Dan disitulah kita bisa ketemu solusi-solusi yang memang membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. ETI melanjutkan, dalam lingkungan sekolah perlu ada persepsi yang sama mengenai bullying. Sehingga, kasus bullying bisa dengan cepat diselesaikan dan tidak menimbulkan dampak yang berkepanjangan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.